Rusia mengklaim bahwa pasukannya telah berhasil menguasai setengah dari kota Severodonet di Ukraina bagian timur Bahkan dikabarkan lebih dari 1.500 penduduk kota tersebut telah tewas Kini pasukan Rusia sedang melancarkan serangan untuk menghentikan proses evakuasi di kota tersebut Dikutip dari tribunews.com, kota Severodonets merupakan pusat Moskow untuk segera menyelesaikan perebutan di kawasan industri Donpas Bahkan wali kota Severodonets, Oleksandr Stiuk mengatakan bahwa wilayah tersebut telah dihancurkan dengan kejam Pasukan Rusia telah melancarkan serangan dari blok ke blok di wilayah Severodonets Sementara tercatat, kota tersebut memiliki penduduk sekitar 13.000 Di sisi lain, pasukan Rusia telah melancarkan serangan dan meledakan bom artileri yang mengancam kehidupan warga sipil Bahkan tercatat lebih dari 1.500 penduduk telah meninggal karena berbagai sebab sejak Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari Selain itu banyak warga sipil yang mengalami luka-luka hingga sekarat lantaran terkena serangan dari pasukan Rusia Sebagian besar dari mereka sedang perlindung di ruang bawah tanah dan penampungan Namun sayangnya proses evakuasi warga Severodonets harus dihentikan Pasalnya pasukan Rusia telurus melancarkan serangan penembakan demi menggagalkan proses evakuasi tersebut Sedangkan warga sipil sudah tidak dapat bertahan di kota tersebut Pasalnya listrik telah terputus dan bahan pangan tidak dapat didistribusikan lantaran takut serangan Rusia Diberitakan sebelumnya Gubernur Regional Sergei Heide mengatakan kepada televisi pemerintah Ukraina Bahwa pasukan Rusia perlahan-lahan maju menuju pusat kota pada selasa 31 Mei 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!